Selamat malam anak-anak mama semuanya kembali lagi bersama mama yang cantik dan aduh hai disini ya anak-anak mama ya Seperti yang tadi sudah mama bilang kan setelah kuisyao itu belakangan ada webinar nih ya Untuk kalian-kalian semua mendapatkan ilmu baru lagi secara gratis pastinya ya Jadi buat kalian-kalian semua itu jangan lupa nih nanti webinar itu dipantengin dipelajarin baik-baiknya kan ya Karena nanti juga akan ada narasumbernya Udah gitu nanti di akhir juga mama bakalan bagi-bagi buffer point sebesar 750 ribu buffer point Untuk tiga orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar Jadi masih-masih mendapatkan 250 ribu buffer point ya Maka dari itu nih untuk para sobat badak semuanya anak-anak mama yang cantik yang tampan Jangan lupa dipantengin ya kan Webinarnya nanti Nah webinar hari ini itu bertemakan memahami peran istri sebagai seorang penolong di keluarga Ini apa ya namanya ya Jadi kalau misalkan kalian-kalian ini semuanya kalian nyira Ibu-ibu tuh gak banyak kerjaannya kalau di rumah Nah kalian tuh belum tau aja itu si babak Kalau misalkan nyari sarang pasti nyarinya mama Si badak-baper kalau nyari topi pasti nyarinya mama juga Jadi apa-apa Mama ini dimana? Mama ini dimana? Nah coba nih kalian-kalian semua nih Anak-anak yang sering di rumah yang kalau misalkan apa-apa nyari maknya mana? Coba ngacung coba Memang benar nih kan ya Webinarnya hari ini temanya adalah Memahami peran istri sebagai seorang penolong di keluarga Oke Nah pasti hari ini mama gak sendirian Mama ditemani dengan narasumber kita hari ini Apakah sudah ada? Kayaknya kalau mama lihat-lihat sudah ada ya Tapi memang belum open camp dan juga open suara Untuk narasumber kita hari ini tuh ada kakak Jocelyn Bernardin Sompotan Oke Halo kak Jocelyn Hai mama Hai apa kabar? Apa kabar kak? Baik Mama bagaimana? Alhamdulillah Alhamdulillah mama agak sedikit flu aja nih kak gara-gara dari kemarin hujan terus ya Jadi mama sering kegerimisan ini kalau jaga warung Siap Semoga cepat tunggu mama Ya tapi pokoknya Amin 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 Pokoknya kak Jocelyn juga Selamat badak semua juga semoga selalu dijaga kesehatannya ya Amin Amin Oke kak Jocelyn hari ini kan tema webinar itu memahami para istri sebagai seorang penolong di keluarga Betul ya? Betul Nah tadi kak Jocelyn udah dengar mama belum nih Kalau misalkan nantinya nih ya kita bakalan bagi-bagi berpoin sebesar 750 ribu berpoin Untuk tiga orang pemenang Jadi nanti mama akan menyiapkan tiga pertanyaan Atau kalau misalkan mau mungkin nanti dari mama dua yang agak-agak gampang-gampang susah nantinya agak lebih susah dari kak Jocelyn gimana? Oh baik Ya Jadi dua mama satu kak Jocelyn ya Oke Oke Kalau gitu kak Jocelyn apakah sudah siap menyampaikan materi hari ini? Siap mak Dimulai aja nih Oke ada siap ya Iya Pokoknya untuk para sebarang semua ini disimak baik-baik didengarkan baik-baik karena ini sangat amat berguna nih ilmu pengetahuan buat kita semuanya pastinya ya Oke kalau kayak gitu kak Jocelyn mama persilakan waktunya 45 menit ya kak ya 45 menit oke terima kasih mak Oke Selamat malam Sobat badak semuanya nama saya Jocelyn Saya sekarang berdomisili di Bandung Mudah-mudahan ada juga ya yang domisilinya di Bandung sekarang Kalau ada di Bandung terus sempat ketemu boleh say hi sama saya Oke nanti di saat saya sambil mungkin memaparkan ya kalau dibilang webinar itu kan berarti kesannya serius ya Tapi mudah-mudahan nanti karena ini sudah malam ini di akhir minggu juga Mudah-mudahan ini juga tidak begitu berat buat kita tapi tetap bisa menambah wawasan buat kita semua Kalau dilihat dari judulnya itu kan menolong ya menolong suami seperti itu Saya juga kebetulan sudah dianugahi satu suami dan dua orang anak Dan sudah perjalanan pernikahan sudah berjalan sekitar 7 sampai 8 tahun seperti itu Mudah-mudahan ada juga yang mirip seperti saya Oke kita akan coba share screen dulu ya disini Mudah-mudahan terlihat Sudah terlihat belum teman-teman Sudah ya Oke sudah Baik saya bisa mulai ya Disini judulnya kalau saya membacanya berat nih peran istri sebagai penolong di keluarga Karena jujur saja saya pun juga masih survive untuk bisa jadi seorang penolong di keluarga Mungkin begitu juga dari teman-teman Tadi saya lihat ternyata Tadi saya pikir teman-teman Sobat Padak ini hanya perempuan Eh ternyata yang ikut juga mungkin ada laki-laki Jadi semoga ini juga bisa jadi bahan untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan kita di rumah Jadi baik istri maupun suami bisa sama-sama berkomunikasi mengenai informasi yang saya bagikan Baik kita langsung mulai saja dengan informasinya Sudah terlihat belum ya? Belum ya Iya baru judulnya ya Sudah ya Coba dulu sementara. Coba lagi. Nah, oke. Nah, untuk mengawali pertemuan kita atau pembagian informasi kita atau webinar kita pada malam hari ini, saya mau sedikit survei untuk teman-teman yang mendengar. Boleh ya diberi jawaban lewat reaction mungkin. Bisa angkat tangannya di reaction. Di sini siapa yang usia pernikahannya itu belum sampai satu tahun ada nggak? Boleh dikasih reactionnya ya. Belum sampai satu tahun, adakah? Kalau tidak ada yang mengangkat tangan berarti saya hitung nol ya. Oke, ada nggak yang usia pernikahannya di atas satu tahun, di bawah lima tahun? Di atas satu tahun, di bawah lima tahun. Adakah? Satu, satu orang, dua orang, dua orang ya. Kalau saya tidak salah lihat, dua orang. Oke, saya catat dulu. Adakah yang di atas lima tahun, di bawah sepuluh tahun? Satu, di atas lima, di bawah sepuluh tahun. Satu ya. Oke. Terima kasih, boleh diturunkan. Kemudian, siapa yang di atas sepuluh tahun nih? Pernikahannya sudah di atas sepuluh tahun, berarti sudah cukup lama ya. Di atas sepuluh tahun. Adakah? Tidak ada ya? Oke. Berarti mungkin yang lainnya di atas lima belas tahun kali ya. Berarti ya mungkin atau di atas dua puluh tahun. Oke, saya coba mulai saja ya. Berarti kalau misalnya dari quick survey, sebenarnya yang di bawah sepuluh tahun hanya sedikit. Oke. Kalau kita mendengar tentang kata menolong suami, itu berarti kita dengan tenang hati melakukan kegiatan membantu suami. Kalau kita ingat-ingat nih, kenapa tadi saya tanya tentang waktu? Karena ketika kita sudah cukup lama mengarungi bahsera pernikahan, kemungkinan kita sudah lupa nih waktu kita dulu masih pacaran, atau baru awal-awal menikah, atau mungkin beberapa hari sebelum menikah. Sepertinya semua kegiatan menolong itu, kita rasa kita akan mampu untuk lakukan. Misalnya, ah sepertinya saya nanti pada saat menikah, saya akan senang untuk membuat sarapan untuk suami saya. Pasti nanti akan menyenangkan ketika membuatkan sarapan untuk suami saya. Lalu kemudian, ah akan mudah buat saya untuk membantu suami memilihkan baju, memilihkan selana, misalnya untuk pergi ke kondangan, atau pergi ke kantor, dan sebagainya, dan menyiapkannya, misalnya menyetrikannya, atau menyiapkanlah bajunya. Lalu kemudian, ah pasti akan menyenangkan, nanti akan sweet banget ketika nanti dia pulang kerja, lalu saya buatkan teh atau kopi kesukaannya, dan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng seperti yang di iklan, atau di film-film, seperti itu. Atau bantuan-bantuan lain yang sekiranya sudah pernah Anda pikirkan dulu pada saat baru menikah, seperti itu. Nah, lalu ketika sudah mulai menikah, sudah menjalani pernikahan, satu bulan, dua bulan, macam itu. Lalu kemudian, sepertinya, si hal-hal yang tadinya mudah dan sepertinya akan menyenangkan untuk dilakukan bersama suami, itu kok sepertinya mulai pudar sedikit-sedikit-sedikit, dan lama-lama sepertinya jadi tidak seindah dulu gitu bayangannya. Benar nggak sih? Nah, jadi saya pinjam fotonya Mbak dan Mas di sini nih, karena kalau kita lihat dari senyumannya, itu sepertinya senyuman yang menunjukkan bahwa saya sudah siap untuk menolong suami saya. Kita lihat dari sisi istri ya di sini, karena kan judulnya menolong suami. Oke, saya lihat senyum istrinya, saya sudah siap nih untuk menolong suami saya, dan akan indah rasanya untuk menolong dia. Nah, tapi sayangnya, pada saat kita sudah menjalani kegiatan menolong itu, setiap hari, menolong dia menyetrikakan baju, menolong, tadi seperti kata mama, mencarikan benda A, benda B, yang sebenarnya ada di depan mata, tapi kok dia masih minta cariin kita, misalnya, atau lain-lain lah, menolong memasakkan sesuatu, atau membuatkan ini, itu seperti itu. Planning-nya selurus yang di atas, namun realitanya, ternyata banyak sekali rintangannya, ada batu-batu besar yang merintangi, ada jembatan goyang-goyang yang merintangi, ada juga lembah yang berair di situ, seperti aku akan kebasahan, dan sebagainya. Lalu kemudian, tidak semudah itu ternyata untuk mencapai garis finish, membantu atau menolong suami, seperti itu. Itu yang saya rasakan, dan sepertinya juga banyak dirasakan oleh banyak istri, seperti itu. Lalu, kemudian, kita ke slide selanjutnya, sudah terlihat ya, kenapa menolong saja jadi penuh rintangan ya, ternyata ada beberapa poin di sini yang membuat menolong itu seperti jadi banyak rintangannya. Apa saja sih, di sini saya membuat beberapa poinnya. Yang pertama, rutinitas itu kadang membosankan, sehingga ketika sesuatu yang membosankan terjadi, dan namanya juga rutinitas ya, rutinitas itu kan terjadi bukan hanya sekali sebulan, tapi setiap hari. Ketika sudah bosan juga, besoknya masih tetap harus lakukan. Maka, itu yang namanya rutinitas. Rutinitas itu kadang membosankan, dan terkadang yang membosankan itu mengambil kebahagiaan kita. Jadi, yang tadinya kita pikir sesuatu yang rutinitas membuatkan sarapan, makan bersama, sarapan pagi hari, lalu kemudian menyetrikakan baju, memakaikan baju, atau memilihkan baju yang pas buat dia, itu juga menyenangkan, membahagiakan. Ternyata, lama-lama membosankan, gitu. Itu yang pertama, poin yang pertama. Dan yang kedua, adalah pasangan yang sudah menikah, itu suka kebablasan. Jadi, kebablasannya adalah ketika sebelum menikah, mereka heboh, mereka tegang, dan mempersiapkan banyak hal dengan mudah-mudahan bisa perfect, bisa sempurna, bisa memuaskan banyak pihak, seperti itu. Dan setelah sudah menikah, kan ingin menurunkan ketegangannya honeymoon, lalu kemudian pergihannya berdua saja, ngobrol-ngobrolannya berdua saja. Lalu kemudian hal-hal yang penting-penting pun jadi agak terlupakan, gitu. Mungkin tempat konseling peranikah sebelumnya itu jadi agak terlupakan, karena saking tegangnya menuju hari hal, lalu kemudian setelah hari hal sudah lewat, ah, akhirnya sudah selesai, nih. Padahal ternyata itu sebenarnya awal dari semuanya, sehingga ketegangan yang mau diturunkan itu kan nggak apa-apa ya, diturunkan ketegangan itu, tapi kebablasan menurunkannya, sehingga kelupaan, hal-hal yang pentingnya kelupaan. Jadi kalau rutinitas itu adalah bagian dari diri kita yang membuat kebahagiaannya berkurang, lalu kemudian ternyata rutinitas itu juga ditambah lagi dengan kebablasan kita, yang tadinya kita berharap dengan kita menurunkan ketegangan, kita jadi lebih happy, kita mau bahagia, ternyata keterusan. Yang ketiga, kadang-kadang kita juga ketika dipercayakan tanggung jawab yang baru, itu jadi membuat fokus kita jadi terbagi. Apa tuh maksudnya dipercayakan tanggung jawab baru? Nah ternyata setelah kita sudah menikah, kita pun juga terkadang diberikan tanggung jawab baru. Ada pasangan-pasangan menikah yang dipercayakan anak, dipercayakan hamil, seperti itu. Atau juga mungkin ada yang dipercayakan tanggung jawab baru di kantor karena sudah menikah, jadi diberi tanggung jawab baru. Atau mungkin ada yang di lingkungan RT-nya, di lingkungan RW-nya karena sudah menikah, lalu kemudian diberi tanggung jawab baru, seperti itu. Nah, tanggung jawab-tanggung jawab yang baru ini pun akhirnya membuat fokus kita sebagai pasangan jadi sedikit terbagi. Terbagi karena, oh aku juga harus tampil oke di depan A, aku juga harus achieve nih di kantor, aku juga harus bisa nih untuk merawat kandunganku dengan baik dan sebagainya. Akhirnya fokus pun terbagi. Itu yang kira-kira bagian besar yang menjadi why-nya. Kenapa? Menolong jadi penuh rintangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, ternyata sebenarnya rintangan itu bisa sedikit dikurangi. Namun, ternyata komunikasi yang kuranglah yang membuat gap itu jadi tambah besar, jurang pemisah antara kebutuhan suami. Balik lagi karena kita sedang berbicara tentang menolong suami, jadi kebutuhan suamilah yang kita bicarakan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan suami butuh, ternyata suami nggak butuh. Atau apa yang ingin kita tolong, ternyata pertolongan kita tidak dianggap. Atau mungkin pertolongan kita terlalu berlebihan gitu mungkin oleh suami seperti itu. Tapi ada komunikasi yang kurang di dalamnya karena kita langsung melakukan A atau kita langsung melakukan B atau kita tidak melakukan A atau kita tidak melakukan B dengan harapan bahwa suami mengerti. Misalnya, kalau kita sedang mengurus anak misalnya, mengurus anak terus kita jadi tidak menyiapkan bajunya seperti itu. Kita tidak perlu ngomong, kita merasa kita tidak perlu berbicara ke dia bahwa aku nggak siapin baju kamu dulu ya, hari ini aku lagi repot gantiin popok si anak dan sebagainya. Nggak bicara, tapi kita berharap dia paham. Eh, ternyata dia nggak paham. Jadi komunikasinya tidak dilakukan, berharap dia paham, ternyata tidak paham. Seperti itu, itulah komunikasi gap. Padahal ternyata di dalam suatu pernikahan atau hubungan suami dan istri, komunikasi itu sangat-sangat-sangat diperlukan. Seperti itu. Dan kalau mau dilihat dari gambar ini, bisa dilihat bahwa sang suami itu bentuknya gerigi-gerigi gitu ya, gir-gir seperti itu. Sedangkan si istri itu bentuknya bunga-bunga-bunga gitu. Kalau biasa kita dengar, itu biasanya kalau suami itu lebih berpikirnya logis gitu. Kalau misalnya nggak suka, bilang aja nggak suka. Jangan ngambek. Ngambek dulu, aku nggak ngerti kenapa kamu nggak suka gitu. Sedangkan kalau istri itu pikirannya lebih ke hal-hal yang emosional, perasaan, intuitif, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan kecil di sini. Boleh dibaca dulu dari dua kalimat berikut ini. Yang pertama, saya membutuhkan pasangan yang bisa saya andalkan untuk membangun rumah tangga bersama sepanjang hidupnya. Yang kedua, saya membutuhkan pasangan yang bisa mendukung saya untuk membangun rumah tangga bersama sepanjang hidupnya. Ketanya mirip, tapi ada beberapa kata yang berbeda di situ. Boleh dibaca lagi. Lalu, boleh sedikit dijawab ya pertanyaannya. Yang mana yang diucapkan wanita? Yang mana yang diucapkan pria? Kira-kira aja. Kira-kira yang mana yang lebih sering diucapkan sama wanita? Kira-kira yang mana yang lebih sering diucapkan oleh pria? Boleh dijawab di chat kali ya mungkin. Atau kalau mau open mic juga gak apa-apa. Saya butuh ada yang menjawab. Mungkin kira-kira kalau menurut Anda, yang satu itu diucapkan oleh wanita atau pria. Yang dua itu diucapkan oleh wanita atau pria. Ada yang mau menjadi sukarelawan menjawab? Saya buka dulu chatnya ya. Sorry. Dua itu yang mana nih? Ada yang menjawab dua. Dua itu wanita atau pria? Oh, ada yang menjawab. Satu wanita, dua pria. Oke. Kak Evelyn mau menjawab voice-nya? Mau buka voice-nya? Oke, ada yang menjawab. Oh, yang dua pria katanya. Oke. Kak Evelyn mau menjawab? Sudah raise hand silahkan. Yang pertama. Selamat malam, Kak. Ya, Kak Evelyn, silahkan. Yang pertama pria atau wanita. Kak, kalau menurut saya sih ya. Sorry, saya nggak ketik di chat karena saya lagi bikin pertanyaan, Kak. Oh, ya nggak apa-apa. Boleh. Jadi, kalau menurut saya satu dan dua, itu biasanya yang maksudnya yang mengucapkan ya. Kalau menurut saya sih laki-laki. Jadi, dua-duanya pria. Betul. Makasih, Kak. Makasih, Kak Evelyn. Dari tiga yang menjawab pria mengucapkan yang, ada dua orang yang mengucapkan satu wanita, dua pria, tapi ada satu orang yang mengucapkan dua-duanya diucapkan pria. Oke, jawabannya itu saya pegang yang dua ya. Kalau saya juga melihat bahwa kebanyakan wanita itu mengatakannya, saya butuh pasangan yang bisa diandalkan, yang bisa saya andalkan untuk membangun rumah tangga. Yang pria biasanya lebih mengatakan, saya butuhkan pasangan yang bisa mendukung saya. Apa sih bedanya mengandalkan sama mendukung? Kayaknya mirip-mirip aja nih. Sama-sama nolong nih sebenarnya gitu. Nah, kalau dilihat lebih detil lagi, sebenarnya mengandalkan itu seakan untuk hal-hal yang saya nggak bisa atau saya merasa saya takut, saya ingin dia selalu ada di depan saya gitu. Tapi kalau saya ingin yang kedua, kalau saya ingin pasangan yang bisa mendukung saya, si orang ini sebenarnya sudah punya rencana nih, sudah punya planning, saya punya pemikiran atau saya punya rencana bisnis apa gitu misalnya. Dan saya butuh pasangan yang bisa mendukung saya nih, supaya saya nggak merasa berjalan sendiri atau saya nggak merasa saya salah gitu. Seperti itu. Nah, jadi memang seringkali kalau istri itu butuhnya suami yang bisa diandalkan. Kalau saya tiba-tiba rumah bocor nih, saya bisa nih mengandalkan suami saya atau saya nggak berani pasang tabung gas, suami saya bisa diandalkan. Seperti itu. Tapi, kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya sama-sama. Sama-sama menolong. Seperti itu. Oke, itu untuk gambaran besarnya lagi. Oke, kita balik lagi kenapa ya kita jadi sulit berkomunikasi padahal sebenarnya sama-sama ingin membantu. Sebenarnya sama-sama membutuhkan gitu. Nah, kita lihat di sini ada satu gambar yang isinya ada laki-laki di sebelah kanan, perempuannya di sebelah kiri, dan keduanya sedang menunjuk gradasi warna di situ. Sebenarnya itu adalah warna-warna yang menurut laki-laki semacam sama aja nih. Yang atas sama-sama merah lah. Yang kedua sama-sama ungu. Yang ketiga sama-sama pink. Yang keempat sama-sama orange. Yang kelima sama-sama kuning. Yang keenam sama-sama hijau. Dan yang terakhir sama-sama biru. Bener gak begitu teman-teman yang laki-laki? Sedangkan kalau yang perempuan, itu tuh gak merah-merah banget. Untuk warna lipstick aja ya, merah itu ada macem-macem banget. Bener gak sih? Jadi, aku tuh gak cocok sama merah yang kecoklatan. Aku lebih cocok sama merah yang lebih orange dan sebagainya. Dan dengan warna lain pun begitu. Dan kadang-kadang warna yang berbeda ini pun bisa bikin bertengkar loh teman-teman. Bener gak sih? Bisa bikin bertengkar gitu sobat. Jadi, kadang-kadang karena warna yang berbeda, salah pilih warna, atau salah sebut warna pun, si laki-laki yang sebenarnya mau menolong gitu ya, misalnya sama-sama mau menolong, aku tolongin deh aku beliin lipstick buat kamu gitu ya. Aku tolongin deh aku beliin baju buat kamu. Oke, beliin ya yang warna toska gitu misalnya. Atau oke, beliin ya yang warna marun. Eh, yang datang ternyata warna merah menyala seperti itu. Dan itu membuat sedih padahal niatnya mau membantu seperti itu. Nah, itu kadang-kadang juga bisa jadi masalah dalam komunikasi gitu. Karena memang ada ketidakpahaman di situ, gak paham deh saya. Atau ada kebingungan di situ, saya bingung deh. Kenapa sih dia gak ngerti kalau ungu itu ada macam-macam. Ada yang lavender, ada yang warnanya eggplant seperti terong. Kan beda. Terus si wanita juga bingung gimana sih mau menolong kalau gak paham apa maunya gitu. Jadi, mau menolong si laki-laki tapi gak paham maunya sebenarnya apa. Nah, kemudian mari sekarang kita juga pelajari bersama. Kalau kita lihat sedikit nih dari gambar otak yang ada di bawah ini nih, ada yang bagian atas, yang warna biru, itu ada sambungan atau koneksi yang atas sama bawah itu terlihat dengan jelas. Kalau yang bawah, yang warna orange, itu justru atas bawahnya tidak begitu jelas, tapi kanan-kirinya yang jelas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari susunan otak kita saja, laki-laki dan perempuan itu ternyata sudah berbeda. Yang atas itu laki-laki, yang bawah itu perempuan. Yang atas laki-laki itu membuat dia jadi lebih mudah untuk lebih cepat mengambil keputusan karena dia hanya berpikir, bukan hanya berpikir, tapi dia berpikirnya lebih cepat depan dan belakang. Jadi, bisa langsung mengambil keputusan. Tapi, kalau perempuan itu, hemisfer kiri dan kanan itu tersambung dengan lebih banyak. Hemisfer kiri dan kanan itu yang satunya memberikan intuisi yang kencang, yang kiri itu lebih ke logika. Nah, jadi kalau logika kita dengan intuisi kita itu berjalan berbarengan, itu wanita itu jadinya lebih suka berpikir dari berbagai macam pandangan, perspektif. Tapi kalau laki-laki, yaudah, kalau kita mau mikirnya A, yaudah A aja yang dipikir. Dan ternyata, perbedaan cara berpikir ini pun jadi masalah. Oke. Nggak apa-apa, tapi ini hanya singkat aja untuk masalah otak kita tidak usah terlalu dalami. Tapi intinya, dari secara fisiologis otak pun, itu sudah berbeda. Jadi, koneksi di dalam otak kita pun sudah diciptakan Tuhan berbeda. Seperti itu. Tapi, perbedaan itu sebenarnya kan bisa untuk menjadi pelengkap satu sama lainnya. Nah, supaya jadi pelengkap, kita pun perlu paham. Bagaimana ya, supaya bisa paham? Yang pertama, kita bisa memahaminya dengan kita lebih banyak mengamati, mengamati rakan kita, mengamati pasangan kita, mengamati suami kita, amati lebih banyak, amati apa sih sebenarnya yang dia lebih suka setiap harinya, apa sih sebenarnya yang dia cari ini sebenarnya. Kita amati, amati tanpa banyak berbicara gitu. Jadi, kita amati di keseharian dia. Kalau kita amati, berarti kita tidak banyak berbicara. Lalu, yang kedua, kita boleh coba juga dengan menambah waktu bersama. Menambah waktu bersama ini, kita bisa pakai waktu, misalnya, dia sedang makan, kita makannya sama-sama. Atau, kalau bisa kita olahraga, olahraganya bersama-sama. Atau, kalau bisa menonton, nontonnya juga bersama-sama. Itu, kita menambah waktu bersama. Nggak harus ngobrol, tapi, waktunya sama-sama aja. Kenapa? Balik lagi ke yang atas, supaya lebih banyak lagi, hal-hal yang bisa kita amati. Jadi, kita punya lebih banyak informasi nih, tentang dia. Paling enggak nih, kita bisa tahu nih, dia biasanya jam segini, sukanya ngapain gitu. Atau, dia lebih suka, tontonannya itu yang seperti apa gitu. Mungkin dulu waktu baru pacaran, mungkin tahu ya, tapi, kita nggak tahu kan, sekarang mungkin ada perubahan, dan perubahan itu kan memang, jatinya selalu ada ya. Oke. Sekarang, saya lihat lagi. Kita juga bisa, lebih paham dengan suami kita, dengan ngobrol lebih sering. Kalau ngobrol lebih sering itu berarti, tepok ya. Jadi, bukan cuma kita yang ngomong, tapi, kita ngobrol, jadi ngobrol lebih sering. Kalau kita sudah bisa mengamati, apa yang dia lebih sering amati, apa yang dia lebih sering tonton, apa yang dia sering baca, apa yang sering dia lakukan, lalu kemudian kita menambah, waktu bersama, terus kita juga akhirnya, bisa ngobrol lebih sering gitu. Ngobrol lebih sering, karena kita tahu, apa yang bisa kita obrolin. Lalu kemudian, yang keempat, kita bisa lebih paham, dengan belajar lagi. Salah satunya memang dengan cara seperti malam ini, kita belajar, tentu kita bisa lebih paham, atau kita juga bisa belajar dari platform-platform lain. Ada, bisa membaca buku, bisa juga membaca artikel, tentunya artikel-artikel yang terpercaya. lalu bisa juga dengan berkonsultasi, dengan orang yang lebih mengerti. Pokoknya kita belajar lagi, belajar dengan ahlinya juga. Lalu, kita bisa lihat bahwa di sini, kita juga bisa melakukan analisa pengaruh. Ini sepertinya kesannya serius banget gitu ya, analisa pengaruh. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita menganalisa lagi nih sebenarnya, supaya kita bisa paham, kita lihat nih pengaruh apa yang masuk ke kita, sehingga yang membuat kita jadi nggak paham suami kita. Apa contohnya? Contohnya adalah, kita sering nih, misalnya kita lihat TikTok, atau kita lihat IG story orang, IG story-nya artis gitu, misalnya, dia habis beliin istrinya sesuatu, terus dia pamer ceritanya di IG story, atau istrinya nih yang pamer di IG story, kalau dia habis dibeliin sama suaminya sesuatu. Terus, atau bisa aja itu teman Anda sendiri, teman dekat Anda sendiri, atau siapapun yang meng-influence Anda saat itu. Terus, nata itu, Anda bawa-bawa nih di kehidupan kita sendiri gitu, di kehidupan keluarga, di kehidupan berpasangan. Terus jadinya Anda jadi baper, terus Anda jadi kayak sering singgir-singgir dia, terus sering kasih kode, minta dibeliin, atau sebagainya. Atau minta diajakin ke tempat yang lagi happening, dan sebagainya. Terus, atau misalnya nih, ada juga kan, dulu pernah ada satu orang yang dari IG bapak-bapak ID itu, itu kan dia selingkuh, ceritanya selingkuh, terus sama ART. Terus kita jadi kayak baper dengan apa yang kita lihat, ternyata kayak kita bikin kita jadi berpikir hal yang tidak-tidak, tanpa kita berbicara nih dengan si suami, tanpa kita tanya ke suami kita, atau tanpa kita melakukan hal yang positif dulu, terus kita langsung negatif tinggi. Itu jadi pengaruh yang buruk buat kita. Nah, kita perlu nih menganalisa lagi apa aja sih sebenarnya yang kita tonton setiap hari, apa aja sih sebenarnya yang kita baca setiap hari, apa benar pengaruhnya tuh negatif buat hubungan kita. itu dia maksudnya analisa pengaruh. Dan ini tuh ada gradasinya ya teman-teman, gradasinya maksudnya dari atas ke bawah tuh, disusun dari hal yang intrinsik ke hal yang ekstrinsik, maksudnya hal yang intrinsik adalah, kalau kita hanya mengamati, itu berarti kan kita bicara sama diri kita sendiri tanpa kita ngobrol. Kita hanya mengamati, menurut kita dia melakukan A karena B, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita menambah waktu bersama, itu berarti kita lebih banyak kegiatan bersama. Berarti mungkin bukan cuma dari kita aja, tapi ada tekstokannya dengan suami, yang menambah informasi bukti. Dengan ngobrol lebih sering, itu ternyata bisa menambah informasi lagi lebih banyak. Dengan kita belajar lagi, ternyata ada informasi yang lebih serius, atau mungkin lebih formal, dan lebih banyak penelitian dibalik itu, yang membuat kita jadi lebih paham, oh kenapa kita berpikir begini, kenapa dia berpikir begini. Dan yang terakhir, kita juga bisa menganalisa, hal-hal yang ada lebih luas lagi, itu di luar diri kita. Kalau bisa jangan dibalik, karena kalau minta kita terlalu capek menganalisa di luar, kita jadi lupa untuk mengamati sang suami yang ada di depan kita sendiri, itu malah jadi energi kita habis. Jadi sebaiknya kita mulai dari yang paling atas. Oke. Nah, terus, yang tadi terlalu teoritis, Kak, ada saran praktisnya, enggak? Oke, ada. Menolong suami bisa dalam bentuk apa? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, dengan memberi atensi sepenuhnya. Apa tuh maksudnya memberi atensi sepenuhnya? Yaitu, dengan ketika kita ngobrol, ketika kita bicara, atau misalnya ketika si sang suami ini sedang mengeluhkan sesuatu, kita jangan sambil pegang handphone, itu sih yang paling penting ya. Jangan sambil ngonton televisi, oh iya, iya, iya gitu. Atau, jangan sambil diselingi sesuatu yang, mungkin sebenarnya bisa kok ditahan dulu sedikit gitu. Jadi, kalau misalnya ada waktu kita bisa ngobrol dengan atensi yang penuh, pakailah waktunya dengan sebaik-baiknya. Memberi atensi sepenuhnya. Kalau disini dilihat, si istri melihat suami kan, dipihai mata ketemu mata, seperti itu. Coba diingat-ingat, kita terakhir ngobrol sama suami, mata ketemu mata kapan? Kemudian, memberi waktu. Disini maksudnya memberi waktu apa nih? Kalau kita lihat disini di gambarnya, si sang suami lagi melakukan kegiatan bersama laki-laki yang lain. Maksudnya, kita memberi waktu, si sang suami ini punya kegiatan yang sama laki-laki, seperti itu. Bukan dengan kita selalu mengikuti dia, atau ada kan ya, yang pengen tahu aja, pokoknya selama kita bisa intilin, kita intilin. Yang gitu juga. Jadi, kita beri waktu. Lalu kemudian, sentuhan fisik yang menenangkan. Di sini kita belajar bahwa kita juga bisa ternyata menolong suami dengan cara memberi sentuhan fisik yang menenangkan. Sentuhan fisiknya mungkin tidak dengan pelukan, tapi dengan dielus-elus misalnya suaminya. Bisa juga. Bisa dengan cara apapun, sesuai dengan karakter suami dan istri. Seperti itu. Lalu kemudian kita next, ke apresiasi yang tulus. Apresiasi penghargaan yang tulus. Jadi, tidak hanya sekedar di mulut saja, makasih ya, yang makasih ya, web gitu. Tapi, diucapkan dengan penuh rasa terima kasih, diucapkan dengan mata yang berbinar-binar, itu akan lebih ada rasanya gitu. Jadi, lebih sampai pesannya ke sang suami. Jadi, menolong suami dengan memberi apresiasi yang tulus. Makasih ya, kamu sudah capek-capek siramin tanaman buat akum. Atau, terima kasih ya, sudah bijetin aku gitu, atau apa. Apapun itu. Boleh dalam bentuk tulisan juga, misalnya. Atau dengan membuatkan sesuatu, sambil bilang terima kasih, itu juga boleh. Tapi yang pasti ketulusannya. Oke. Kemudian, mengingat apa yang ia suka. Kalau saya lihatnya di sini, seperti jadwal gitu ya, jadwal. Dengan kita mengingat apa yang dia sukai, itu juga adalah, ternyata adalah satu cara untuk menolong. Menolong pasangan kita. Mengingat apa yang ia suka. Jadi, pernah ada cerita yang saya lihat di IG Story gitu ya, ada seorang istri yang ceritanya nih, lagi naik motor, terus kehujanan nih, bareng kehujanan, terus sampai ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya kan kehujanan basah nih, mau ganti baju. Akhirnya carilah di lemari orang tuanya, yang mana ajalah yang bisa gitu. Terus ternyata ketemu baju abangnya, baju dari kakak laki-lakinya, si istri. Baju dari kakak laki-lakinya, si istri, yang kebetulan adalah baju bola. Baju bola, terus baju bolanya tuh adalah baju bola, anggaplah, say Liverpool gitu misalnya ya. Terus, dia kasih lah ke sang suami, terus suaminya gak mau pakai. Kenapa? Hanya karena itu bukan klub bola kesukaannya. Itu hanya karena itu bukan klub bola kesukaannya. Karena dia sukanya Chelsea, tapi dikasihnya baju Liverpool gitu. Itu mungkin menurut kita aneh gitu ya. Menurut istri aneh. Terus, saya pernah tanya sama suami saya, emang kamu gak mau pakai baju yang lain selain baju Arsenal gitu ya. Karena suami saya suka Arsenal. Ya ternyata katanya iya. Jadi, ternyata dengan mengingat apa yang ia suka, itu pun juga bisa menolong suami. Paling enggak, gengsinya gak diobrak-abrik gitu ya. Lanjut. Dan, cara menolong suami yang terakhir di sini, atau sebenarnya masih banyak mungkin ya caranya, tapi kita coba bersingkat dengan enam ini dulu. Yang terakhir ternyata adalah dengan ditolong. Jadi, menolong suami dengan ditolong. Apa tuh maksudnya? Jadi, ternyata dengan kita menyediakan diri kita untuk ditolong olehnya pun, itu adalah salah satu bentuk kita menolong suami. Jadi, kita minta tolong ketiga, itu juga menolong suami. Jadi, kalau kita mau minta tolong sama suami kita, jangan kita lupa untuk mengatakan kata tolong. Karena itu juga ternyata adalah satu pride buat dia dengan, oh ternyata aku bisa menolong istriku. Atau, ada hal-hal yang kita rasa kita perlu ditolong, jangan ragu-ragu untuk minta tolong dia dulu sebelum kita minta tolong orang yang lain atau kita langsung telpon tukang gitu ya, mendingan kita minta tolong dia dulu. Karena ternyata dengan kita memperlihatkan diri kita merasa senang setelah ditolong, itu juga menjadi salah satu cara kita menolong suami untuk memperlihatkan bahwa, yes, saya bisa untuk menolong istri saya. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan yang sedikit kulit, tapi tidak usah dijawab di chat atau tidak usah dijawab langsung. Bagaimana aku bisa menolong saat situasinya sulit untuk bisa menolong? Aku ulang lagi pertanyaan yang lebih pelan ya. Bagaimana aku sebagai istri bisa menolong saat situasinya sulit untuk bisa menolong? Ini coba teman-teman tanyakan pada diri sendiri apa ya yang menyulitkan untuk menolong? Apa yang kira-kira menyulitkan saya untuk menolong? Nah, inilah yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu supaya kita bisa menjawab yang atas. Gimana bisa menolong kalau situasinya sulit untuk menolong? yang menyulitkan inilah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Next, terkadang kita perlu menolong diri sendiri dulu. Baru bisa menolong orang lain kalau kita ingat kalau teman-teman atau sobat ada yang pernah ingat kata-kata di pesawat gitu ya pada saat ramugari ingin mengatakan memberi info tentang tabung oksigen gitu ya kita harus menolong diri kita dulu pakai dulu masker oksigen kita baru kita boleh menolong anak kita seperti itu. Kenapa? Padahal kita kan nalurinya biasanya pokoknya yang selamat anak kita dulu deh gitu. Belakangan gak apa-apa tapi kita harus menolong diri kita dulu karena si oksigen ini perlu kita pakai dulu baru kita bisa menyelesaikan tugas menolong kalau enggak kita mau menolong anak kita nah kita tidak tertolong kita pun udah terlambat gak bisa menolong diri kita jadi tolong diri kita dulu baru kita bisa dengan sepenuh energi kita menolong orang lain begitu juga dengan disini terkadang kita perlu menolong diri sendiri dulu nih untuk bisa menolong suami kita gitu caranya cari pertolongan secepat mungkin ada penelitian yang mengatakan bahwa rata-rata suatu pasangan itu baru meminta pertolongan profesional setelah suatu kejanggalan dalam hubungan suami istrinya itu berjalan sudah enam tahun gitu jadi dia baru mencoba mencari pertolongan yang lebih mengerti setelah sudah berjalan enam tahun dan terkadang yang masalah kecil terkena efek bola salju jadi semakin besar semakin besar gitu kalau sudah tambah parah kan biasanya lebih susah ya untuk diselesaikan bukan tidak mungkin tapi lebih susah lebih susah itu mungkin lebih lama mungkin lebih banyak pengorbanan mungkin lebih banyak buffer-buffernya oke mungkin itu saja dari saya sejatinya menolong suami sendiri adalah menolong diri sendiri mungkin ini bisa sedikit menghibur kita juga dan membuat kita lebih semangat untuk menolong jadi setelah kita menikah kita dipersatukan dengan suami kita setelah kita dipersatukan kita menjadi satu kan jadi kalau kita melakukan suatu aid aidnya suami juga gitu kan kalau kita melakukan suatu yang menyenangkan ternyata suami juga jadi keikutin bahasnya bahwa ketika kita memberikan suatu hal yang dihormati oleh orang lain ternyata suami kita juga bisa dihormati oleh orang lain seperti itu jadi sejatinya menolong suami sendiri adalah menolong diri sendiri seperti itu dan ada quote yang cukup bagus disini menolong orang lain adalah seperti mendapatkan cermin tentang hal baik dalam diri kita alangkah indahnya jika kita bisa merasakan cermin itu setiap hari bahkan setiap saat jadi ketika kita menolong orang lain kita seperti mendapatkan cermin tentang hal baik dalam diri kita kalau kita bercermin tapi yang kita lihat itu banyak didistraksi sama yang buruk-buruk kita pengen lihat yang baik tolonglah orang lain disitu kita jadi melihat hal baik dalam diri kita ketika kita tolong orang lain dan orang lain mengatakan terima kasih ketika kita lihat orang lain tertolong dengan apa yang kita tolong tanpa dia bilang terima kasih pun kita bisa lihat oh ada gunanya atau oh ternyata aku baik atau oh kebaikanku itu ini jadi kita bisa tahu point plus kita dimana ternyata dengan kita menolong orang lain dan alangkah indahnya jika kita bisa merasakan cermin itu setiap hari jadi maksudnya kalau cerminan tentang hal baik itu ada setiap hari kan yang lebih baik lalu tolonglah orang lain setiap hari lalu gimana caranya supaya kita bisa tolong orang lain setiap hari masa saya setiap hari harus numpangin si A padahal si A lagi gak butuh kan gak bisa ya tapi di rumah ternyata kita bisa melakukan banyak hal banyak hal yang bisa kita tolong gitu ternyata di rumah jadi kalau sama keluarga kita sama anak kita sama seorang kita lakukanlah tolong menolong setiap hari supaya kita jadi lebih bahagia seperti itu itu saja mungkin yang bisa saya bagikan malam ini terima kasih untuk atensinya oke mantap kali ini Kakak Joselin ya dari tadi Mama mendengarkan ya sebenarnya pembahasannya memang tidak terlalu banyak banget tapi benar-benar disampaikannya itu secara jelas terus juga sangat apa ya secara penyampaiannya itu sangat masuk sekali gitu loh Kak di Mama maksudnya dari hal-hal yang kecil yang dari tadi yang udah disebutin itu eh benar juga ya setelah disingkir eh benar juga ya kayak gitu salah satunya tadi yang Mama ingat itu adalah ketika perempuan hal-hal kecil ya ketika perempuan memakai lipstick berwarna merah gitu sebenarnya merah itu memiliki berapa warna tapi ternyata laki-laki menganggapnya ah itu sama aja kok warna merah gitu itu tadi Mama pas disitu ah ya ampun ini bener kali ini nih kata Kak Joselin ini loh ya oke kita langsung masuk aja mungkin ya eh sebentar dulu Mama juga mau berterima kasih sama Kak Joselin karena tadi yang disampaikan itu sangat amat bagus sekali Kak terutama mungkin buat disini para sobat badak semua kebanyakan memang para ibu-ibu rumpa tangga juga kebetulan kalau misalkan Mama tau ya gitu kan nah oke kita oke kata operatornya kita foto-foto barang dulu jadi untuk para sobat badak semua nih ya yang ada disini yang bisa on cam coba on cam dulu kita bakal foto bareng dulu nih bareng-bareng sama Mama sama Kak Joselin juga ya sebelum nantinya kita masuk ke kuis dan juga sesi tanya-jawab ya coba on cam dulu apa bilang ya apa ya kalau udah ya biar nanti nyengirnya gak keburu giginya kering gitu kan oke oke foto satu mana nih panah mukanya panah kanan nih satu dua tiga sudah belum apa sepertinya sudah ya sudah oke terima kasih semuanya oke Kak Joselin kalau misalkan Kak Joselin tadi lihat ya kalau Mama lihat juga disini tuh emang ada beberapa sobat badak yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih di chat Zoom ya kalau sobat badak boleh mungkin tidak semuanya bisa dijawab karena waktunya mepek juga Mama bakalan memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang tadi pas di slide shownya itu belum ada pertanyaannya gitu ya belum ada jawabannya gitu ya mungkin kalau misalkan tentang cara menyenangkan hati suami tadi salah satunya itu udah dibahas gitu ya di terakhir ya cara bagaimana beberapa cara menolong suami gitu ya itu udah terjawab terus mungkin ini lebih dari kakak Evelyn mungkin ini lebih tanggapannya dari kakak Joselin itu bagaimana oke pertanyaannya adalah mengapa saat menikah semuanya baik-baik saja setelah menikah semua urusan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan sama perempuannya saja oke itu kalau misalkan kayak gitu tanggapannya kakak Joselin bagaimana nih pertanyaannya aku agak kurang jelas mengapa saat menikah saat menikah semuanya baik-baik saja oh saat mau menikah ya saat akan menikah saat mau menikah mungkin ya sebelumnya ya saat akan menikah semuanya baik-baik saja setelah menikah semua urusan rumah tangga yang seharusnya seharusnya dikerjakan bersama yang seharusnya dikerjakan bersama jadi dikerjakan perempuannya saja mungkin kayak gitu kali ya oke nah mungkin itu bisa dibalik lagi ke perjanjian pada saat sebelum nikahnya kali ya kalau bisa dikomunikasikan dikomunikasikan dulu kak Eflin jadi ketika terjadi suatu perubahan dalam rencana pernikahan dulu boleh dong ya dikomunikasikan kalau misalnya susah berkomunikasinya nah itu dia ketika kita susah buat komunikasi kita bisa mulai dari apa yang disenangin sama suami dulu nih jadi diajak nonton dulu gitu misalnya atau dipejet-pejet dulu gitu misalnya atau apa gitu jadi gimana caranya supaya ketika kita mau ngobrol ngobrolnya tuh masuk bukan pada saat kita lagi dia kita baru lihat dia sedang melakukan kesalahan misalnya ya dia habis jatuhin gelas gitu misalnya ya tuh kan kamu udah gelasnya pecah udah gitu gelasnya juga gak pernah kamu yang cuci gitu nah kalau masalahnya ditambah-tambah kayak gitu kan jadi gak selesai ya sebenarnya ya jadi sebenarnya pengen ngomongin tentang kenapa urusan rumah tangga yang tadinya kita pengennya kerjain berdua kenapa cuman aku aja yang kerjain sekarang rasanya lelah gitu lalu kemudian cara ngomongnya nih jadi bisa dengan aku jadi pakai kata aku dulu nih aku merasa lelah jadi pakai pesan dengan kata aku terlebih dahulu itu kita kayak mau bilang dulu dengan aku lelah gitu jadi kita tidak menjudge orang lain dulu tapi kita bilang pakai perasaan aku sekarang aku merasa lelah karena sepertinya pekerjaan rumah tangga ini banyak banget gitu jadi ngomong dulu gitu jadi aku merasa lelah karena pekerjaannya banyak banget gitu lalu kemudian bisa ditambah dengan pertanyaan ada gak sih kira-kira yang bisa kita lakukan kita jadi pakai kata kita apa yang bisa kita lakukan supaya kelelahanku ini tidak begitu banyak atau aku bisa mengurangi rasa lelahku karena ini kayaknya udah lelah terus aku tahu masih banyak lagi yang harus aku harus terjain ternyata jadi bukan lelah itu udah selesai semua tumpukan serikaan udah selesai semua gak ternyata gak ternyata masih banyak banget yang harus dikerjain tapi aku sudah lelah jadi gitu jadi kita pakai pesan dulu pesan yang pakai kata aku apa yang aku rasakan lalu kemudian bertanya tentang apa yang kita bisa kerjakan lalu kemudian boleh nih diselipin padahal dulu kan kita padahal rencananya begini begini gitu gak apa-apa gitu mungkin itu kali sarannya untuk nomor satu ya oke itu mungkin kalau misalkan mama apa sih namanya ambil kesimpulannya perbaiki komunikasi dengan suami kita gitu kan ya mungkin beri ruang waktu buat mengobrol lebih banyak jangan cuman kayak yang misalkan tadinya sama-sama sibuk terus udah gitu malah masing-masing mungkin lebih banyak ngobrolnya terus juga harus bisa saling memahami satu sama lain kayak gitu ya aduh ini pertanyaannya kenapa kayak gini nih Kak Eka gak bisa kayak gitu kalau misalkan mama baca agak kaget mama bagaimana cara membuat cowok merasa bersalah aduh gimana ya sebenarnya kalau misalkan kayak gitu menurut mama sendiri gak bisa ya Kak Joselin ya ini tuh aku sebenarnya gak apa-apa gak nih kita lanjut ke yang kedua dulu ini yang pertama yang Kak Eflin tuh kayaknya belum terjawab semua sebenarnya pertanyaan ini dia ada nomor duanya boleh ya kita selesaiin dulu aja kali ya yang kedua tuh Kak Eflin nanya adakah tips-tips bagi kita jika dalam rumah tangga belum memiliki anak padahal sudah menikah di atas 2 tahun dengan campur tangan juga mertua oh oke ya ya memang kalau kita yang kita tahu bahwa sebuah pernikahan dengan tekanan-tekanan emosional tekan-tekanan mental itu akan membuat kerja otak dan kerja hormon jadi sedikit bermasalah ya bener gak sih tapi memang selain masalah emosional ada juga hal-hal lain yang bisa kita perbaiki sebenarnya jadi kalau dari pertanyaan ini kan Kak Eflin menyiratkan bahwa hal ini mungkin gak sih Kak ini yang paling menjadi masalah sehingga aku gak bisa hamil setelah sudah 2 tahun menikah pun ini 2 tahun menikah mencoba bikin anak beberapa kali saya gak tahu juga ya jadi berarti kan juga harus ada juga tuh planningnya melakukannya pada saat kapan jangan pada saat capek tidak pada saat lelah misalnya atau mungkin sudahkah datang ke dokter dokter opjin gitu ya untuk bisa dapat saran-saran secara medisnya gitu ya bukan obat tapi saran biasanya atau bisa juga ikut webinar-webinar yang dengan dokter opjin itu terus tanyakan ke dia juga bisa juga seperti itu lalu kemudian selain yang faktor emosional itu juga bisa datang dari faktor makanan Kak jadi boleh perbanyak dulu Kak Eflin informasi tentang bagaimana bisa program hamilnya ini berhasil kadang-kadang ada yang dengan bisa mengubah makanan juga bisa jadi dengan menambah makanan yang lebih bergizi itu mungkin atau juga dengan supaya mental kita fisik kita juga baik ikut yoga juga bisa lalu kemudian dengan olahraga yang lain juga bisa lalu kemudian tentang yang si mertua ini campur tangan mertua saya berharap ada hal lain yang bisa dilakukan selain tinggal bersama mertua tapi kalau ternyata belum bisa buat tinggal di luar rumah mertua atau tidak bisa tidak tinggal bersama mertua karena mertua sedang sakit jadi harus dirawat di rumah yang sama seperti itu yaudah berarti hal yang lain dulu yang tadi itu yang diselesaikan dulu mudah-mudahan dengan dua hal yang lain tadi bisa diselesaikan dengan memperbaiki fisik dan juga menambah makanan-makanan yang lebih bergizi itu bisa memberikan anak seperti itu selain berdoa ya tentunya pasti kan berdoa juga penting lalu kemudian yang ketiga dalam rumah tangga memang banyak rekelnya adakah tips dari kakak bagaimana membina hubungan rumah tangga yang baik bagaimana nih mama kalau saya tadi tipsnya mungkin saya wrap up dengan cara yang tadi ya jadi dengan komunikasi yang baik dengan suami dengan menolong yang bisa kita tolong seperti itu gitu ya mama ya aduh apa itu iya kalau misalkan tadi yang seperti yang mama bilang ya perbaiki lagi komunikasi terus juga sebenarnya untuk mengungkapkan perasaan yang apa yang kita alami ke pasangan itu tuh tidak ada yang salah cuman lebih ke pemilihan katanya aja yang benar jadi kayak tadi dibilang sama kak Joseli mulai dari aku ungkapkan perasaan kita terus juga boleh mengingatkan lagi ke suami kita hal-hal yang dulu sebelumnya kita bahas yang sebelum-sebelumnya sudah direncanakan atau sudah dijanjikan terus satu lagi menurut mama itu selain komunikasi yang baik kadang komunikasi komunikasi kita tuh memang sudah baik gitu tapi kiling mengerti satu sama lain jadi untuk saling pengertian itu juga baik harus banget terus lagi harus yang namanya saling menghargai terus juga kalau misalkan yang mama tahu nih ya kalau misalkan laki-laki itu ya ketika dia melakukan sesuatu apalagi itu untuk kita dia tuh butuh banget yang namanya diapresiasi kayak gitu jadi mengungkapin kata-kata kayak terima kasih ya suami kita atau kayak apa gitu itu juga penting banget mungkin kalau misalkan dengan cara kayak gitu nanti suaminya juga bisa jadi seneng kayak gitu kan jadi kan hubungannya tuh harmonis terus gitu kan ya oke Kak Joselin sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang lain nih tapi karena waktunya kita udah sedikit banget nih Kak Joselin mungkin yang lain nanti pertanyaannya boleh dikit dulu siapa tahu nanti next webinar masih ketemu sama Kak Joselin lagi kan ya semoga ya bertemu dengan Kak Joselin bertemu dengan mama juga sekarang nih Kak Joselin kita masuk ke sesi quiz ya Dian tadi sudah mama bilang ya ada 750 ribu buffer point untuk 3 orang masing-masing mendapatkan 250 ribu buffer point oke disini mama mau tampilkan dulu jadi mungkin biar lebih gampang ya kan sebentar mama ininya mama ini dulu mama out dulu oke eh salah ya yang mama out ya terbalik nah nah kayak gini ya ini kan ada kelihatan disini ya kita masuk ke sesi quiz ya kan sebentar oke ini mama mau cepet-cepetan menjawab aja jadi pertanyaan dari mama mungkin yang agak lebih gampang gitu ya nantinya agak susah itu dari Kak Joselinnya langsung ya pertanyaan dari mama oke yang lain mungkin boleh open camp dulu gitu kan biar kelihatan muka cantik-cantik kalian-kalian semua ini ya nah pertanyaan dari mama yang pertama dari yang paling mudah banget kalau misalkan kalian sudah menyimak dari awal nih ya pertanyaan dari mama itu adalah apa tema dari pembahasan kita di hari ini ayo langsung langsung resen 3 adalah 1 oke paling atasnya kalau misalkan di mama ada Kakak Eka Hidayat Tulayla ya langsung aja boleh dijawab udah mama aku unmute ya kalau halo 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 oke boleh ditanya langsung dijawab anakku tips tips dan trik tips dan trik bentar mak enggak dengar suaranya agak-agak ini ya ngau-ngau gitu ya mungkin kalau misalkan enggak bisa enggak bisa apa-apa boleh di chat aja Pakak Eka halo halo sudah-sudah tips dan trik memahami halo halo ya halo tips dan trik memahami dan menjadi penolong bagi situasi apapun fisikolog aduh suaranya agak-agak ilang ya Kak Eka boleh di chat aja enggak apa-apa oh boleh 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 ya boleh di chat aja enggak apa-apa anak kalau misalkan ngomong pun agak suaranya enggak akan dengeran ya oke mama matikan micnya ya oke kita baca jawabannya tips dan trik memahami dan menjadi penolong bagi suami di situasi apapun benar enggak Anika Joselin jawabannya dari kakak Eka betul kenapa ada kata psikolognya tips dan mic memahami dan menjadi penolong bagi suami di situasi apapun kenapa ada psikolog ya di belakangnya ha iya sampai di kata apapun iya sampai di kata apapun psikolog itu enggak masuk ya kak Eka berarti boleh kita benarkan kalau misalkan kayak gitu ya oke oke next masih pertanyaan yang kedua nih ya pertanyaan kedua dari mama kakak Eka boleh diturunkan dulu oke yang udah dapet yang udah jawab tidak boleh menjawab lagi ya oke pertanyaan kedua dari mama di akhir tadi kak Joselin ini pertanyaannya juga gampang masih gampang banget pokoknya dari mama yang gampang gampang aja ya biar kalian semua bisa jawab ya tadi di akhir tadi kak Joselin sudah menjelaskan atau ngasih tau ke kita gimana sih cara menolong suami nah coba sebutkan beberapa bentuk cara menolong suami oke langsung aja resen 321 oke disini kalau di mama itu paling cepat ada kakak Eveline oke kak Eveline boleh langsung dijawab oke boleh langsung dijawab halo kak mungkin kalau nggak salah ya kak ada salah praktis ada 6 ya yang kalau nggak salah atensi sepenuhnya kemudian yang kedua memberi waktu maksudnya waktu ada untuk ngobrol gitu ya ketiga sentuhan titik yang menenangkan keempat apresiasi yang tulus kelima mengingat apa yang ia suka dan yang ke-6 ditolong betul kakak oke ya betul selamatnya sangat lengkap mantap sekali ini kak Eveline berarti menyimak pertanyaannya dari tadi ya betul ya kak Jocelyn ya iya betul mantap selamat kakak Eveline benar sekali jawabannya oke itu kak Eveline juga di chat sama kakak Jocelyn terus untuk apa sih namanya ada jawabannya ya tadi ya mungkin pertanyaannya tadi kak Jocelyn ya oke yang sekarang mungkin kak Eveline boleh turunkan dulu nih resennya anakku yang cantik oke oke udah pertanyaan terakhir dari kak Jocelyn langsung oke boleh disebutkan kakak Jocelyn pertanyaannya oke boleh boleh ya di jawab ini tadi kan tentang bagaimana bisa menolong suami nah aku agak sedikit lebih awal tadi ada poin-poin yang tadi aku bilang ada gradasinya lima hal yang bisa dilakukan untuk bisa memahami suami kita apa aja tuh yang bisa kita lakukan supaya bisa memahami oke langsung resen 3, 2, 1 oke ada Bunda Miftah Huljana nih ya boleh langsung aja Bunda Miftah ya pertama boleh aku dijawab pertanyaannya ya pertama amati 2 tambah waktu bersama 3 ngobrol lebih sering 4 belajar lagi 5 analisa pengaruh betul kak Jocelyn betul sekali mama yeee betul sekali itu tadi jangan jangan cuman diamati ya tapi ya emang bentukannya nama namanya ada amati tapi jangan cuman diamati aja gitu kan ya tapi dapat juga ya oke bentuknya Bunda Miftah ya berarti tadi itu ada Bunda Miftah ada kakak Evelin satu lagi tadi ada kakak Eka juga jangan lupa untuk mengirimkan nama dan juga email kalian sudah terdaftar di website-nya klub sobat badak ya terima kasih semuanya oke untuk kakak Jocelyn terima kasih juga telah memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk para kita nih para haturnuhon sami-sami oh iya tadi kan kak Jocelyn dari Bandung ya nanti mama kalau ke Bandung nanti kita kontekkan dan nanti kita meet up ya kalau gitu ya oke oke thank you kak Jocelyn atas waktunya hari ini terima kasih oke kak Jocelyn kalau misalkan mau keluar dari Zoom juga sudah diperbolehkan ya siap mama makasih ya saya Ejen Lee terima kasih semuanya bye-bye bye bye bye-bye 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 bye-bye